hai oke selamat datang dalam telegram channel bersama saya Ari dalam telegram channel disini saya akan melakukan review singkat saya terkait pengalaman saya menggunakan Samsung Galaxy j5 pro 2017 Oke kita mulai pertama mungkin ini bisa menjadikan referensi bagi teman-teman dalam membeli Samsung Galaxy j5 Pro ini mungkin pertimbangan-pertimbangan khusus dalam membeli Samsung Galaxy j5 Pro atau yang lainnya Oke kita mulai dari bodinya seber hal pertama yang saya lihat dari Samsung Galaxy j5 Pro pada saat saya membeli ini adalah kesannya kesan premium premium sekali kesannya premium dengan tampilannya yang cukup bagus pada bagian depan cuman untuk pada bagian belakang di sini sebenarnya saya sangat menyukai dengan tulisan Samsung sini yang mengkilat seperti ini cuman saya agak sedikit kurang aneh sih cuman pada garis yang melengkung pada bagian atas ini tapi tidak masalah sih cukup bagus juga dengan disertai dengan penampilan pada sektor kameranya juga menarik juga kemudian pada penempatan tombol-tombolnya disini saya sangat suka pas sekali dengan tombol-tombolnya disini tanpa dengan satu tangan bisa meraih dengan tombol volume eh tombol powernya bisa kita raih kemudian volume dan volume atas dan bawahnya bisa kita raih dengan satu tombol ini sangat menarik sekali untuk digunakan pada satu tangan dengan layar kondisi layar disini 5,2 inch dengan layarnya sudah super AMOLED dengan tampilannya yang cukup wah sekali Oke kemudian hal berikutnya yang saya suka dari bodinya disini adalah penempatan port audio atau port headsetnya disini di bawah jadi kalau kita pas lagi olahraga atau apa kita mendengarkannya mungkin dari teman-teman disini penempatan bagian atas ini cukup mengganggu juga karena mungkin muter-muter atau bagaimana sangat mengganggu dengan penempatan di bawah ini cukup menarik juga mungkin yang hal yang sedikit saya agak agak eh tidak wajar sih penempatan speaker pada bagian samping disini penempatan speaker pada bagian samping ini mungkin tidak seperti biasanya ya mungkin biasanya itu kan ditempatkan pada bagian bawah atau pada bagian belakang eh tapi penempatan bagian kanan disini sangat menguntungkan juga apabila kita menggunakan dalam gaming tidak tidak tertutupi speakernya oleh tangan jadi bisa digunakan secara nyaman tapi kalau kita tutupi seperti ini bisa ketutupan di posisi seperti ini bisa menguntungkan kita kemudian untuk speakernya juga pada bagian seperti ini dia akan tidak akan tertutup jadi soalnya tetap kencang Oke itu untuk review singkat saya terkait dengan bodi dari Samsung Galaxy j3 Pro ini kemudian saya akan bahas tentang pengalaman saya menggunakan Samsung Galaxy j5 Pro pada bagian dalamnya kesan saya pertama melihat tampilan begini adalah saya mengingatkan saya pada Samsung Galaxy s7 yang tampilan saat Wah mungkin dari teman-teman yang baru pertama menggunakan Samsung atau mungkin sudah pernah menggunakan Samsung mungkin akan sedikit asing dengan penampilannya loh kok dimana ya aplikasi aplikasinya biasanya kan ada tombol apa menunya disini itu tidak usah khawatir karena disini dengan swipe dari bawah ke atas menu-menunya sudah muncul saya lagi ke bawah menu-menunya akan kembali lagi itu sangat simpel sekali begitu pula dengan kameranya juga jadi cukup dengan kondisi web atas dia akan berputar web kekiri dia akan menunjukkan mode-modenya web karena dengan mode lainnya juga itu yang sangat simpel kemudian hal berikutnya yang akan saya sampaikan disini adalah speaker-speaker pada Samsung Galaxy j5 Pro ini sangat cernih sangat bagus lagi bagus banget mungkin bisa kita dengarkan dengan musik ini ya speaker yang hasil speaker yang kita dengar disini adalah hasil speaker yang sangat cernih dengan speakernya cukup keras juga Oke jadi saat kita menggunakan menggunakan atau melihat YouTube di sini juga hasilnya sangat bagus juga karena ditunjang dengan layar Super AMOLED yang dengan terjenak kecernihannya yang bagus dan kontrasnya yang bagus Oke kemudian hal berikutnya akan sampai saya sampaikan adalah Samsung Galaxy j5 Pro ini sudah didukung dengan eh pengamanan menggunakan sidik jari jadi ya ini sudah ada sidik jarinya yang saya suka disini adalah sidik jarinya disini sangat cepat juga bisa kita lihat cukup kita sentuhkan saja jadi tidak perlu membuka menu baru itu membuka menu baru dia akan membuka unlock tapi tidak mau seperti itu cukup dengan tempelkan pada home button-nya dia akan membuka dan akurasinya juga cukup cepat cukup dia akan buka ya langsung bukakan akurasinya cukup cepat juga ini yang saya sangat suka dengan di Samsung Galaxy j5 Pro disini kemudian yang saya suka akan selanjutnya dari performa HP nya dari performa dari HP nya ini sangat bagus saya kenapa saya bilang sangat bagus kenapa karena hasil dari kamera disini bisa menghasilkan foto yang bisa dibilang hampir seperti bokeh kemudian ditunjang dengan flash juga nah kamera depannya menghasilkan cukup bagus juga cukup terang dengan hasilnya bagus juga karena apa pada bagian depan dan pada bagian belakang disini resolusinya adalah 13 MP dengan dukungan LED flash pada ada bagian keduanya sini ada LED flashnya kemudian LED flashnya yang saya suka lagi adalah kalau kita menggunakan foto bagian depan dengan flash tunjangan flash misalnya flash dalam keadaan menyala gini dia akan dibantu dengan cahaya dari layar tersebut jadi penerangannya akan lebih bagus lagi hasil foto yang dihasilkan juga akan lebih bagus lagi kemudian Samsung Galaxy j5 Pro ini sudah mendukung dukungan NFC NFC mungkin ya tidak semua orang tahu sih NFC nya tuh seperti apa ini skor Antutu untuk j5 Pro nya disini ini adalah 45.064 ya mungkin hasilnya ini tergolong rendah juga ya dibandingkan harga bila dibandingkan harga tiga setengah juta hampir tiga setengah juta dengan merek-merek yang lainnya mungkin bisa menghasilkan Oke ini adalah game warhammer 10.000 kita lihat performa gamingnya dari Samsung Galaxy j5 Pro dengan menggunakan game ini ini dengan gratisnya Hai ya jadi bisa kita lihat di sini bisa kita lihat pada game ini jadi tidak ada sama sekali laging pada game-game ini ya dan hasil dari game yang grafis yang digunakan tidak ada penurunan fps ya Oke disini saya akan sampaikan selanjutnya yaitu fitur-fitur apalagi yang dimiliki dari Samsung Galaxy j5 Pro yang pertama adalah Samsung Galaxy j5 Pro ini bisa duplikasi chat aplikasi duplikasi chat jadi kita bisa chatting dengan dua akun yang berbeda dalam satu HP caranya bagaimana yaitu dengan masuk ke dalam fiturnya fitur lanjutannya disini ada dual messenger nah ini bisa kita gunakan dengan apa yang mau kita gunakan Facebook kita cukup gini dan dia akan melakukan installan Facebook kedua jadi seperti pada ini kita bisa lihat saya ada WhatsApp WhatsAppnya yang disini ada dua yakni WhatsApp yang diinstal aplikasi kedua dan ini WhatsApp pertama nah itu untuk fitur selanjutnya nah kemudian fitur selanjutnya yaitu HP ini bisa melakukan multi-window jadi bisa menjalankan dua aplikasi dalam satu layar caranya itu dengan misalnya kita menggunakan YouTube sambil mendengarkan YouTube kita tekan ini nah dia akan membuka kita bisa menggunakan apa aja misalnya kita gini mau sambil membaca atau sambil apa sambil membaca sambil melihat video bisa kita lakukan secara bersama-sama ini sangat menunjang sekali dengan layar saya 5,2 inch dengan Super AMOLED ya kemudian ini sensor yang dimiliki oleh Samsung Galaxy J5 Pro disini cukup lengkap juga dari 9 sensor yang tersedia disini hanya dua sensor yang tidak ada itu sensor tekanan dan sensor suhu yang tidak ada jadi cukup lumayan juga bisa kita cek oke itu review singkat saya terkait dengan pengalaman saya menggunakan Samsung Galaxy J5 Pro mungkin tidak enak juga ya kalau bisa menyampaikan hal-hal positifnya aja tidak menyampaikan hal-hal negatifnya kemudian saya akan menyampaikan hal negatif dari mungkin bukan hal negatif tapi kekurangan dari Samsung Galaxy J5 Pro yang pertama adalah Samsung Galaxy J5 Pro ini belum ada LED notifikasinya ya mungkin disini tidak ditemukan LED saya belum menemukan adanya LED notifikasi kemudian tombol kapasitifnya disini pada back dan Windowsnya disini ini tidak disertai dengan lampu jadi masih gelap ya jadi tidak ada lampunya sama sekali dengan HP sekelas harga setiga setengah itu dulu yang dapat saya sampaikan itu tentang review singkat saya terkait pengalaman saya menggunakan Samsung Galaxy J5 Pro 2017 mungkin dari teman-teman apabila ada pertanyaan terkait dengan Samsung Galaxy J5 Pro bisa komentar di bawah Oke dari teman-teman mungkin apabila suka dengan video saya kemudian pengen melihat video-video selanjutnya silahkan like dan klik tombol subscribe agar bisa mendapatkan video-video selanjutnya yang bisa menjadikan referensi dari teman-teman dalam membeli HP selanjutnya oke saya Ari dalam telegram channel mohon permisi dulu dan sampai ketemu pada video selanjutnya terima kasih terima kasih